Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para Imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai. Kita berjumpa kembali di dalam acara kesayangan kita Oase Rohani Katolik bersama dengan saya Angelika Luciana. Saya berdoa semoga saudara semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Sahabat yang terkasih, hari ini kita dalam pekan biasa yang ke-14. Dan kita bersuka cita karena di studio telah hadir bersama kita, Romo Blasius Sumario S.J. Yang biasa akrab kita sapa dan kita kenal dengan Romo Blasius. Mari sahabat yang terkasih kita bersama menyapa Romo. Romo, salam damai. Selamat datang. Apa kabarnya hari ini? Terima kasih. Luci, kabar baik dan sehat. Rahmat Tuhan selalu melimpah. Berkatnya tercurah. Amin. Terima kasih. Romo selalu menjadi kepanjangan tangan berkat Tuhan bagi kita semua. Terima kasih ya, Romo. Sahabat yang terkasih, sebelum kita memulai permenungan pada hari ini, Marilah kita satukan hati untuk memulai dengan doa yang akan dibawakan oleh Romo Blasius. Dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus. Amin. Ya Allah, berkatmu senantiasa turun ke atas orang-orang yang engkau sayangi. Kami menyadari betapa banyaknya kelemahan kami. Namun, engkau senantiasa menjaga mendampingi kami dan juga hadir dalam pergulatan dan pergumulan kehidupan kami. Ajarilah kami untuk selalu mengalahkan diri kami sendiri, supaya kami dapat mengandalkan engkau di dalam kehidupan dan memahami bantuan pertolonganmu untuk menyelamatkan kami semua dan pribadimu menjadi sumber kekuatan kami. Engkau lah Tuhan yang pengantara kami kiri dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus. Amin. Tunjukkanlah keagungan kasih setiamu. Engkau penyelamat orang yang berlindung kepadamu. Sahabat oase rohani katolik yang terkasih bacaan liturgi pada hari ini. Bacaan pertama dari Kitab Kejadian. Dan bacaan Injil Yesus Kristus hari ini menurut Santo Matius. Dan saya akan membaca bacaan pertama pada hari ini. Bacaan dari Kitab Kejadian. Pada suatu malam, Yaakub bangun dan membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan kesebelas anaknya. Ia menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yaakub seorang diri. Maka terjadilah seorang laki-laki bergulat dengan Yaakub sampai Fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkan Yaakub, ia memukul sendi pangkal paha Yaakub sehingga sendi itu terpelecok. Ketika Yaakub bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, Biarkanlah aku pergi karena Fajar telah menyingsing. Sahut Yaakub, Aku tidak akan membiarkan dikau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, Siapakah namamu? Sahutnya, Yaakub. Lalu kata orang itu, Namamu bukan lagi Yaakub, Melainkan Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, Dan engkau menang. Bertanyalah Yaakub, Katakanlah juga namamu, Tetapi sahutnya, Mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yaakub di situ. Yaakub menamai tempat itu, Peniel. Sebab katanya, Aku telah melihat Allah berhadapan muka, Tetapi aku tetap hidup. Ketika meninggalkan Peniel, Yaakub melihat matahari terbit. Yaakub pincang karena terkilir sendi pangkal pahanya. Sampai sekarang, Orang Israel tidak memakan daging yang menutup sendi pangkal paha. Karena sendi pangkal paha Yaakub telah dipukul, Yaitu pada otot pangkal pahanya. Demikianlah, Sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Masmur tanggapan. Dalam kebenaran, Aku akan memandang wajahmu, Ya Tuhan. Dalam kebenaran, Aku akan memandang wajahmu, Ya Tuhan. Dengarkanlah, Tuhan, Pengakuan yang jujur. Perhatikanlah seruanku. Berilah telinga kepada doaku, Doa dari bibir yang tidak menipu. Dalam kebenaran, Aku memandang wajahmu, Ya Tuhan. Dari padamulah, Kiranya datang penghakiman. Kiranya matamu melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, Bila engkau memeriksanya pada waktu malam, Dan menyelidiki aku, Maka tidak suatu kejahatan pun kau temukan. Dalam kebenaran, Aku akan memandang wajahmu, Ya Tuhan. Aku berseru kepadamu, Karena engkau menjawab aku, Ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku. Dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib. Ya engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Dalam kebenaran, Aku akan memandang wajahmu, Ya Tuhan. Peliharalah aku seperti biji mata. Sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Dalam kebenaran, Aku akan memandang wajahmu, Dan pada waktu bangun, Aku akan menjadi puas dengan rupamu. Dalam kebenaran, Aku akan memandang wajahmu, Ya Tuhan. Sahabat oase rohani katolik, Sekarang marilah kita persiapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Aleluya, 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 Aku ini kembalai yang baik, Sabda Tuhan. Aku mengenal domba-dombaku, Dan domba-domba ku mengenal aku Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan bersamamu Dan bersamamu juga Inilah Injilis Kristus menurut Santo Matius Dimuliakanlah Tuhan Matius bab 9 ayat 32 sampai dengan 38 Pada suatu hari Dibawalah kepada Yesus Seorang bisu yang kerasukan setan Setelah setan diusir Orang bisu dapat berbicara Maka heranlah orang banyak katanya Hal semacam itu Belum pernah dilihat orang di Israel Tetapi orang parisi berkata Dengan kuasa penghulu setan Ia mengusir setan Demikianlah Yesus bergeling Ke semua kota dan desa Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat Dan mewartakan Injil Kerajaan Surga Serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan Melihat orang banyak itu Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasih Kepada mereka Karena mereka lelah dan terlantar Seperti domba tidak bergembala Maka kata Yesus kepada murid-muridnya Tuayan memang banyak Tetapi sedikitlah pekerjanya Karena itu Mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan Supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja Untuk tuayan itu Demikianlah Injil Kerajaan Dari bacaan pertama Dari Kitab Kejadian Ada Hikmat dan Sukacita Pak Rongo Terima kasih Bu Lusi Sahabat Oase Rani Katolik yang terkasih Melalui warta keselamatan hari ini Kita bisa memahami bahwa Allah itu selalu terlibat di dalam kehidupan kita Dalam segala hal Dan Allah selalu mendampingi orang yang bergulat di dalam kehidupan Lalu melalui bacaan pertama tadi diungkapkan kepada kita Bahwa ditunjukkan Pribadi yang setia kepada Tuhan dalam pergulatan Ternyata mendapatkan karunia istimewa Jadi berbanding kebalik dengan kehidupan kita Yang sering menyalahkan Tuhan Kalau kita mengalami kesulitan Justru kita marah dengan Tuhan Malah menjauhi Tuhan Akhirnya kita sendiri juga semakin mengalami kesulitan dan kekacauan Betul Dan yang kita lihat dalam pribadi Yaakob tadi Sangat istimewa Dia pertama-tama pribadi yang saleh Percaya kepada Tuhan Dan Ungkapan kesalahan itu Ditunjukkan dengan kepekaan Sekaligus juga Kerelaan hati Untuk menyelamatkan Semua anggota keluarga Tadi diungkapkan cukup jelas Bahwa dia menyebrangkan dulu Anggota keluarganya Baru kemudian dia menyebrangkan semua miliknya Setelah itu baru dia seorang diri Nah karena itu akhirnya kita bisa melihat bahwa tanggung jawab Yaakob Untuk keluarganya Dan untuk semua yang dia miliki Dia tunaikan dengan baik Baru dia mempunyai kesempatan Sendiri dan disitulah dia bergumul dengan Tuhan Dalam kehidupan iman Dan ternyata pergumulan itu juga Mendatangkan rahmat Bahwa Tuhan tetap menghargai Niat baik Yaakob Kemudian juga upaya untuk menyelamatkan ini Itu yang didukung oleh Tuhan Karena itu akhirnya Dia juga Mendapatkan rahmat istimewa Bahwa bisa dekat dengan Tuhan Yang kita lihat Kita perhatikan dalam pergumulan Yaakob tadi Bukan hanya sekedar pergumulan dalam kehidupan sehari-hari Iya Tapi dia juga pergumulan iman Karena dalam teologi perjanjian lama Omat manusia tidak bisa dekat dengan Tuhan Karena Tuhan itu jauh Lebih suci Lebih luhur Lebih mulia Sementara manusia itu rapuh Berdosa Jadi seperti ada jarak pada saat itu ya Romo ya Jarak yang begitu jauh Sehingga memandang Allah pun tidak boleh Tidak layak Tidak layak Maka kalau kita juga melihat dalam Kitab Yesaya Diungkapkan Ketika mereka beribadat Lalu Allah hadir dalam bentuk angin Yang menggoyang korden Mereka langsung sujud Mengungkapkan kudus Kudus-kuduslah Tuhan Karena mereka tidak berani Untuk memandang Allah Ini mengungkapkan bahwa Ada kerinduan Dekat dengan Allah Tetapi juga ada tradisi Manusia tidak boleh Dekat dengan Tuhan Karena itu dia memandang Allah pasti akan mati Jadi sebenarnya Yang juga diungkapkan dalam Bacaan yang pertama tadi Nama Yaakub diganti Menjadi Israel Karena dia bergumul Dengan Allah Dengan dengan manusia Bergumul dengan Allah Maksudnya Dia Tetap berusaha Untuk dekat dengan Tuhan Dan ternyata Itu ditanggapi oleh Kehadiran Tuhan tadi Dan ini akhirnya Membantu dia Ternyata manusia itu Dicintai Tuhan Bukan dihukum Nah dalam perjanjian lama Pasti kalau ada Kesulitan itu Buah dari kesalahan Maka dihukum oleh Allah Dengan Yaakub ini jelas Bahwa Allah hadir Ternyata menolong Bukan menghukum Itu yang kita lihat Dalam kontek ini Kemudian juga Dia bergumul Dengan pandangan manusia Yang selalu berusaha Menjauhkan diri Dari Tuhan Justru dia Memberikan teladan Ternyata Dengan upaya Untuk setia Dalam iman Mendekatkan diri Dengan Tuhan Itu justru Tuhan menarik dia Untuk dekat dengan dia Karena itu juga Ada pergantian nama Pasti itu ada Juga Arti yang tersendiri Israel El itu Allah Berarti dia dipilih Oleh Allah Karena dia Memang Berusaha Dekat dengan Allah Dan ini akhirnya Dia memenangkan Pandangan Ternyata Dekat dengan Tuhan Itu Tidak mematikan Justru menghidupkan Menyelamatkan Menyelamatkan Dan memberikan rahmat Istimewa Di dalam kehidupan Yang kita lihat Pergumulan Yaakob ini Dalam pergumulan Iman Bisa merubah Suasana Pandangan Yang Allah jauh Allah menghukum Ternyata Allah itu dekat Dan mencintai manusia Maka disini Dia mempunyai kemenangan Dengan menerobos Pandangan Dan pengalaman Yang selama ini Berusaha Menjauhkan diri Dari Tuhan Itu yang kita Lihat Kita rasakan Dalam konteks Hidup Yaakob Dan itu Kita harus jalankan Di dalam kehidupan Beriman kita Sekarang ini Ya Romo Karena tidak dipungkiri Juga Masih banyaknya Orang yang Merasa Jauh Dari Allah Pada saat terjadi Pergumulan Malah tidak mau Mendekatkan diri Kepada Allah Ya Romo Ya benar Karena itu Kita bisa lihat Bahwa Perwayuan dalam Kitab Suci Itu perwayuan Dalam hidup manusia Lalu Perwayuan itu Terjadi dalam Sejarah manusia Maka ketika Zaman Yaakob Mengalami Pergumulan Dan orang Selalu Jauh dengan Tuhan Bahkan ada Dukungan Kalau orang Memandang Tuhan Itu akan mati Itu membuat orang Semakin jauh Semakin takut Semakin takut Lalu kalau ada Kesulitan Pasti Referensinya Allah sedang menghukum mereka Nah karena itu Akhirnya Yaakob memberikan Teladan Kita berusaha Untuk dekat dengan Tuhan Ternyata Tuhan Tidak Mematikan Justru dia Menghidupkan Nah juga dalam Pengalaman kita Sekarang ini Kita ditunjukkan Kalau ada Kecenderungan dari Pribadi kita Berusaha menarik Diri dari Tuhan Justru sekarang Diingatkan Mari kita Dekat dengan Tuhan Karena dia Tidak pernah menghukum kita Ini yang terjadi Dalam kehidupan ini Nah yang sering juga Dalam pengalaman-pengalaman Hidup kita Tidak konsisten Untuk dekat dengan Tuhan Benar Tidak konsisten Sehingga kita Tidak mengalami Ketaatan dan Kesetiaan Di dalam Kehidupan beriman kita Ya Romo Itu yang jelas Bahwa kita Tidak konsisten Hanya karena Kita butuh Tuhan Baru kita mencari Dan mendekat Mencari Mengingatkan Tapi kalau kita Sudah diberi Kita lupa Lupa Semakin menjauh Menjauh Nanti kalau sudah Menghadapi Suatu masalah Baru dekat lagi Ya Romo Dekat lagi Dan kalau Tuhan Tidak segera menanggapi Sudah langsung Justru mutung Dan jauh dari Tuhan Nah dalam Pengalaman seperti ini Akhirnya kita disadakan Bahwa Tuhan itu Tetap selalu hadir Dalam kehidupan manusia Dalam kondisi apapun Apapun Bahkan dia Tergerak hatinya Untuk menolong Membantu Dan Tuhan Tidak pernah menghubung Justru mencintai Dan juga Tuhan Tidak pernah Melupakan kita Justru Mengingat kita Karena itu juga Diharapkan Suatu relasi Personal kita Dengan Tuhan Seperti Yaakub Berubah nama Jadi Israel Itu mempunyai Relasi yang personal Lalu disitu Akhirnya dia juga Mendantakan berkat Dan rahmat Untuk seluruh Anggota keluarga Tetapi juga Untuk Pengalaman Pengalaman hidup Umat manusia Benar Nanti kita lihat Iya Romo Di dalam pergulatannya Dan pergumulannya Yaakub Kepada orang itu Ya Romo Ada satu sikap Yang Kuat Gigih Pantang menyerah Ya Romo Dalam situasi Apapun Sudah lututnya Terluka Terprecok juga Dia tetap Pantang menyerah Tetap berdiri Kokoh Berperang terus Dalam kehidupan ini Ya Romo Kadang kalah Seperti yang tadi Juga udah dimungkapin Kalau kita lagi Mendapat satu masalah Suka Mutung Terus Suka udah Menyerah Dengan keadaan Bagaimana kita bisa Meneladani sikapnya Yaakub Pada saat berperang Kita juga lagi berperang juga Di dalam kehidupan ini ya Romo ya Untuk memperoleh Suatu iman yang kuat Bagaimana kita bisa Memperoleh itu Romo Hal yang mengagumkan Kalau kita cermati Pribadi Yaakub ini Dia kan disakiti Dipukul Tapi dia tidak menganggap Tapi dia tidak menganggap Dia sebagai musuh Justru yang mengherankan tadi Ketika mau ditinggalkan Sebenarnya orang senang Bahwa yang mukul Nyakit Dia akan meninggalkan Tapi dia malah minta Diberkati Romo Justru minta Diberkati Ini sesuatu yang Memahami Orang itu punya Kekuatan khusus Buktinya Terasa dalam tubuh saya Karena itu akhirnya Aku tidak akan Membiarkan kau pergi Sebelum kau memberkati aku Sebelum Kekuatan rahmatmu itu Mengalir dalam hidup saya Karena itu juga akhirnya Meskipun ditinggal secara fisik Oleh pribadi ini Yaakub tetap mempunyai Kekuatan yang ilahi tadi Yang akhirnya Disitu mau ditunjukkan pada kita Bahwa Tuhan sebenarnya Tidak membiarkan kita Meskipun secara fisik Kita tidak merasakan Jadi dia hadir dengan berkatnya Nah ini yang kita lihat Kita perhatikan Dalam protek hidup Ini kalau kita Mengayati iman kita Sebagai orang katil Cukup jelas Sebelum kita pulang Dari Ekaristi Kita mendapatkan berkat Berkat perutusannya Perutusan Itu berkatnya Mengalir dalam hidup kita Sehingga kita tidak Sendirian di dalam kehidupan Justru rahmat Tuhan Yang mengalir Di dalam hidup kita Menolong kita Apa itu yang dinamakan Rauh Kudus Yang Tuhan berikan Untuk menjaga kita selalu Ya jelas bahwa Berkat istimewa itu Terlimpah dalam diri kita Dan kekuatan Allah Itu pertama-tama Rauh Kudus Yang diutus Untuk menolong kita Membantu kita Dalam kebenaran Kemudian juga Menolong kita Untuk Dalam berbagai macam Situasi Rauh Kudus itu Yang akan hadir Menunjukkan Yang tepat Yang baik Untuk kita Tapi juga Berkat Tuhan itu Yang akan selalu melimpah Jika apapun Yang kita butuhkan Tuhan pasti Dengan segera hadir Untuk menolong kita Ini pengalaman Yaakub itu Membuka pandangan Dan kesadaran kita Bahwa kita tidak bisa Hidup menurut Kekuatan Kemampuan kita sendiri Ada batasnya Iya betul Tapi Yaakub tadi bergumul Memang dia kuat Tapi ketika Dipukul Pangkal pahanya Dia mengalami Keterbatasan Sebenarnya pangkal pahaya Bagi mereka Berkekuatan Karena dengan Kaki yang kuat Bisa lari Bisa berdiri Bisa kerja Apa saja Nah itu Yang dipukul Adalah Kekuatannya Maka ditunjukkan Bahwa Sekuat apapun Kita Tetap ada Keterbatasan Ya justru Dalam kebetulan Keterbatasan kita Kekuatan Allah Yang hadir Untuk menolong kita Ini pergumulan kita Dalam kehidupan Iman Setiap hari Maka Kita diajak Oleh pengalaman Yaakob ini Akhirnya menjadi pengalaman Sebagai Israel Orang yang dipilih oleh Tuhan Disertai Dicintai Akhirnya juga Menolong kita Semua Bahwa kita sendiri Menjadi Murid-murid Tuhan Umatnya Itu juga orang yang Tidak pernah ditinggal oleh Tuhan Justru kita disertai Dicintai Didukung Dengan daya Yang kita butuhkan Istimewa Kalau kita melihat Pengalaman Yaakob Di bacaan hari Dan itu pun terjadi Di dalam kehidupan kita Ya Romo Saat ini Kita harus menyadari Seperti itu Bahwa di dalam Perjalanan hidup ini Di dalam berbagai Pergumulan itu Dekatkanlah diri kita Kepada Tuhan Maka Tuhan akan Melengkapi segalanya Ya Romo Ya benar Karena Kita sendiri Sudah Setiap pribadi Sudah punya pengalaman Betul Kalau kita sungguh Mengalami kesulitan Kemudian kita Hending dalam doa Kita percaya itu Teguh bahwa Tuhan Akan membimbing Tapi juga rendah hati Nah ini yang terpenting Rendah hati Ya Romo Dengan rendah hati Kita memohon Pasti dia hadir Dan pasti dia menolong Karena Tuhan itu Selalu tergerak hatinya Oleh belas kasih Tapi kalau kita Sombong Pasti Bertentangan dengan Ganda Tuhan Iya betul Jadi seperti yang Mas Mur tanggapan Pada hari ini juga Ya Romo Kita harus selalu Berserah kepada Tuhan Memohon untuk Tuhan Menyendengkan telinganya Mendengar setiap doa-doa kita Ya Romo Itu yang namanya Pergumulan di dalam Tuhan Ya Romo Dalam Mas Mur tadi Dukapkan cukup jelas Terutama dalam referannya Bahwa dalam kebenaran Aku akan memandang Wajahmu Nah kebenaran kita tahu Yang diukapkan adalah Pertama-tama Sabda Tuhan Iya Dalam Sabda Tuhan Kita akan mendengar Tuhan hadir Berbicara dengan kita Maka dengan Sabda Yang kita hayati Kita resapi Kita bisa memandang Kehadiran Tuhan Dalam hidup Merasakan Kemudian disitu Yang juga bisa kita lihat Dalam kebenaran ini Kita bisa bersatu Dengan dia Maka juga hati kita Yang sudah dikarmi Roh Kudus Dengan suara batin kita Begitu kita mendengar Sabda ini Sebenarnya Juga terbangkitkan Hati kita itu Untuk terbuka Pada kehadiran Tuhan Karena itu juga Pergumulan Mas Mur tadi Mengungkapkan bahwa Sudah pergumulan Kehidupan manusia Dikala kita berseruk pada Dia Dia akan hadir Maka ketika kita Mendengar Sabda Tuhan Pasti Hati kita Juga berbicara Untuk Terbuka pada Rahmatnya itu Maka dengan Mas Mur ini Juga mau diajak Kepada kita Untuk mendengarkan Sabda Tuhan Tidak boleh Dan tidak cukup Hanya Setengah sadar Eh justru kita Penuh perhatian Baris itu Sapaan Tuhan Untuk kita Maka Kebenaran Sabda itu Akan meresap Dalam kehidupan Dan jiwa kita Suatu yang juga Buah dari Pergumulan hidup Seperti Yaakob tadi Akan memancar Dalam pribadi kita Betul Jadi seperti Mendengarkan Homili yang Rahmo bawakan Di dalam Perayaan Ekaristi Di dalam acara Seperti ini pun Dengan sepenuh hati Kita harus mendengarkan Dengan baik Ya Rahmo Ya Membuka semua Pikiran kita Untuk biarin Sabdanya itu Mengalir dan masuk Melingkupi Rulung-Rulung kita Ya Rahmo Benar Karena Bagaimanapun juga Orang yang hening Itu penuh perhatian Betul Kemudian Dalam keluarga pun Kita bisa lihat Kalau kita Mendengarkan Anggota keluarga Entah anak Atau suami Atau istri Apa yang dikatakan Itu pasti akan Masuk dalam pribadi kita Meskipun Dia hanya berbisik Kita tahu Karena kita penuh Perhatian Atensi Tapi kalau kita hanya Setengah hati Dia serius Mengungkapkan sesuatu Hanya sebagian kecil Yang bisa kita perhatikan Betul Nah dengan demikian juga Kita diajak Untuk dalam Pergumpulan hidup kita Dalam hati kita Iman kita Sabda itu Akan bergemar Kalau kita Menurut perhatian Dan setiap kata Itu pasti Ditujukan untuk kita Maka dalam konteks ini Juga bisa kita sadar Membaca kitab suci Akhirnya referensi kita Bukan Tuhan Bicara dengan para rasul Bukan bicara dengan Tokoh-tokoh perjanjian lama Tapi pada kita Pada kita saat ini Itu sesuatu yang Kita bisa lihat Misteri di dalam Kehidupan iman Bahwa melalui sabdanya Tuhan berbicara Kepada kita Karena itu Akhirnya Setiap kita Menyadari bahwa Kata-kata itu Ditujukan kepada kita Hati kita Semakin terbuka Benar Nah itu yang agaknya Menolong kita Untuk semakin dekat Dengan Tuhan Dengan demikian juga Kita merasakan Tuhan itu Gak jauh dengan kita Iya Dan Tuhan yang berbicara Sama kita Tuhan berbicara dengan kita Itu saya alami sekali Terumur Pada saat saya mengalami Satu pergumulan Di dalam hidup Terus saya gak ngerti nih Saya harus bagaimana Setelah saya berdoa Saya hanya Mencoba aja Buka Salah satu gitu Terus dari itu Ada satu ayat Padahal ayat itu Sering saya baca Tapi Pada saat itu Saya merasa Dengan ayat yang sama Tuhan berbicara Berbagai macam Makna Bagi saya Ya memang Untuk membaca kitab suci Tidak bisa beranggapan Bahwa saya pernah mendengar Saya pernah Merenungkan Atau saya pernah Juga Membaca sendiri Kalau itu yang kita Buat Gak ada maknanya Sabda itu Dalam hidup kita Iya betul Jadi kalau kita membaca Dalam keheningan Akhirnya Hati kita akan Tersadarkan Wah ternyata Ini itu maknanya Untuk hidup kita Atau hidup saya Itu adalah sesuatu yang Bisa kita lihat Seperti Yaakob tadi kan juga Dia baru bergumul Dia baru sadar Ketika Orang itu Mau meninggalkan Saya tidak akan Mengizinkan kamu pergi Sebelum memberkati saya Dia baru sadar Jadi dalam pergumulan Pasti Dia mengalami Kesakitan Tapi begitu Orang itu Mau meninggalkan dia Baru sadar bahwa Yang ilahi itu Akan meninggalkan dia Maka dia minta berkatnya Supaya menyampai dia Jadi juga dalam kitab suci Kita akan merasakan Setiap kita membaca Teks itu Kemudian kita hening Pasti Teks itu akan bergemar Dalam pribadi kita Betul Dia akan menolong Membantu kita Dalam pergumulan iman kita Iya Dan akhirnya memberikan kita Suatu Kekuatan tersendiri Loh Mudi Dalam beriman kita Dan pada saat itu pun Kita juga mendapatkan Kekuatan tersendiri Dari ayat itu Iya Karena itu Akhirnya Dalam pergumulan kita Bahwa Allah itu Tidak pernah Memisahkan diri dari kita Dan semakin kita Dekat dengan Tuhan Berkatnya sebagian terjurah Betul Iya Roma Blasius Kita akan rehat Sejenak dulu ya Roma Sahabat yang terkasih Kita akan merenungkan Sesaat apa yang sudah Disampaikan oleh Roma Blasius Dan kita akan kembali Pada perbincangan rohani Di sesi yang kedua Hidup TV Mempersembahkan Oase rohani katolik Yang dibawakan oleh Para imam Keuskupan Agung Jakarta Selamat Menyaksikan Sahabat oase rohani katolik Yang terkasih Kembali lagi bersama Dengan Roma Blasius Mario SC Dan saya Angelica Luciana Anda masih menyimak Oase rohani katolik Sahabat yang terkasih Bila Anda mempunyai Pertanyaan seputar iman Anda dapat menyampaikan Melalui SMS 0882 9019 0900 Atau Anda dapat Men-sharingkan Pengalaman iman Katolik Anda Melalui email Ork Kaj Etiaho Dotcom Roma Blasius Kita kembali lagi Pada dialog iman Di sesi yang kedua Kalau dari bacaan Injil Menurut Santo Matius Pada hari ini Ada hikmat Dan sukacita apa Roma Terima kasih Bulusi Dan sahabat oase rohani katolik Yang terkasih Injil hari ini Mau menampakkan Kembali Kekuatan Kasih Allah Untuk umat manusia Tuhan Yesus Selalu tergerak hatinya Oleh belas kasih Kepada semua orang Terutama yang menderita Tapi dia Bukan hanya tergerak saja Dia berusaha Untuk menolong Orang yang menderita itu Supaya Bisa lepas Dari kesulitannya Menderitaannya Dan hidup dalam sukacita Maka inti Dari kehadiran Tuhan Adalah untuk Menyelamatkan manusia Untuk memberikan Damai sukacita Dalam hidup Karena itu juga Tuhan Yesus Selalu hadir Dalam pergumulan Hidup seseorang Itu yang kita Lihat Kita perhatikan Dalam kehidupan Maka dalam Injil tadi Diungkapkan Ada seorang Godaan yang memenarik hati manusia Kemudian Dalam konteks ini Orang ini Bisa berbicara kembali Karena mengalami Kasih Allah Kehadiran Tuhan Dan juga pengalaman kehidupan Ini mau ditunjukkan kepada kita Dalam kehidupan Harian kita pun Kita bergumul Antara setia Dan yang bisa kita lihat Dan yang bisa kita lihat Dan yang bisa kita perhatikan Dalam dinamika kehidupan Ternyata Yesus itu Bukan hanya berjanjian Menyertai kita Sampai Akhir zaman Tapi justru dia Menghadirkan diri Dalam peristiwa-peristiwa kehidupan Yang konkret Yang kita sadari Kita perhatikan Dalam konteks ini Iya Dan kita juga harus Selalu mau Untuk datang Dan bersatu Bersama-sama dengan Tuhan Yang juga Menarik bagi kita Bahwa setiap orang Yang Datang kepada Yesus Tidak pernah ditinggalkan Betul Justru juga diungkapkan Sabdanya dalam Injil Yohanes yang lalu Bahwa Semua orang yang datang kepada aku Tidak akan ada yang aku tinggalkan Tidak akan aku buang Justru aku bangkitkan Pada saat Akhir zaman Yang jelas dalam konteks ini Bahwa orang yang kerasukan setan Atau yang dirasuki Lerok jahat Itu sebenarnya sudah Hilang harapannya Untuk bertemu dengan Allah Karena sudah dibelokkan oleh Setan Setan tadi Tapi justru Yesus tunjukkan Daya ilahinya Mengelawan setan itu Sehingga orang ini Bisa melihat kemuliaan Allah Bisa melihat kegembiraan Kebahagiaan dalam kehidupan Itu yang kita lihat Dalam konteks ini Maka itu juga Tadi kita bisa lihat Bahwa orang-orang sekitarnya Malah sahiran Dengan karya Yesus ini Iya Karena Belum pernah Di Israel Dilihat Orang yang bisa Mengusir setan Justru Yesus Dalam kehadiran itu Tadi kita bisa lihat Tidak banyak bicara Yesus dengan setan itu Iya Begitu bertemu Setan itu lari Meninggalkan Yesus Yang akhirnya juga Mau ditunjukkan pada kita Begitu Kuatnya Paran Yesus Dalam kehidupan kita Sehingga kalau kita bersatu Dengan Yesus Pasti tidak akan Ada kejahatan dalam hidup Dan hati kita Yang muncul justru Nilai-nilai Yang diberikan Yaitu sukacita dan damai Karena bersama dengan Tuhan Kita akan mengalami Keselamatan dari Berbagai hal ya Romo Kemudian juga kita bisa lihat Dari Yesus yang bergumlah Yang mendamping Orang yang bergulat Bergumul tadi Kehadiran dia kan Sebagai pertama Guru Mengajarkan hal-hal yang Dikendaki Tuhan Kerajaan Tuhan Dan sebagainya Tapi juga dia Hadir sebagai tabib Yang menyembuhkan Yang menyembuhkan Ini suatu yang bisa kita lihat Bahwa guru itu Memberikan penerangan Apa yang perlu Dibuat oleh Umat manusia Kemudian memberikan Ajaran Cinta kasih Yang menjadi kekuatan Istimewa dalam Hidup sebagai murid-murid Yesus Tetapi juga Dia melihat Bahwa penyakit itu Yang bisa Menarik orang Dari pengalaman Akan kebaikan Allah Maka dia menyembuhkan Ini berikan kesembuhan Ini berikan kesembuhan Dan Yesus Bukan hanya pada Hadir pada kelompok tertentu Dia sungguh Keliling dari desa Dan kota Maka dia tidak Membedakan orang Semua orang Itu akan diselamatkan Diberi pengajaran Dan juga Diajak untuk terlibat Dalam karya penumpusannya Supaya kita semua Mengalami Suka cinta itu Saya mau bertanya juga Di ayat yang terakhir ini Yang ke-37 Tuayan memang banyak Tetapi sedikitlah pekerjanya Ini maksudnya Supaya Mengajak kita semua Melihat bahwa Begitu banyaknya Hal-hal cinta kasih Perbuatan kasih Yang harus kita kerjakan Untuk membantu Sahabat-sahabat kita Ya benar Bahwa kita bisa melihat Banyak orang yang Membutuhkan Pengalaman Akan Allah Kedekatan dengan Tuhan Banyak orang Yang tidak tahu Caranya Bagaimana bisa sampai Pada pengalaman Yang memberi Sukacita Memberi sukacita Kedamaian Maka dalam konteks ini Ditunjukkan Seperti tadi kan Keliling dari kota Ke desa Untuk semua orang Yesus melihat Banyak sekali Yang membutuhkan Kehadiran dia Tapi sedikit Sekali Kesempatan Yang juga Berduli bekerja Dengan dia Maka dia minta Supaya Tuhan itu Menambah jumlah Orang-orang Yang mau Bergabung Menjadi Pewarta itu Namun dalam konteks ini Para muridnya Ternyata Bukan hanya Diajak berdoa Tapi Lihatlah bahwa Banyak orang Membutuhkan Kehadiran Tuhan Di dalam kehidupan Karena itu Pengalamanmu Bertemu dengan saya Mengalami sukacita Seperti Orang yang tadi Dibibaskan dari setan Wartakan Kepada orang lain Supaya juga Mengalami Merasakan sukacita Karena itu Di sini Yesus mengajak kita Untuk terlibat Di dalam karya penebusan Karena Banyak orang yang Menantikan Kegembiraan Kebahagiaan Dalam hidup Setiap hari Jadi yang kita sadari Kita perhatikan Dalam konteks ini Maka Tadi diungkapkan Tuayan banyak Yang membutuhkan itu Tetapi Yang terlibat Dalam karya itu Sedikit Yang mau peduli itu Masih sedikit Ini juga Bisa kita lihat Bisa kita sadari Dalam pergumulan hidup kita Sering kita Sering kita diajar Untuk terlibat Dalam berbagai macam Kegiatan Alasan utama Yang muncul Dalam pribadi kita Adalah Sibuk Sibuk Tidak punya waktu Tidak punya waktu Maka ini menjadi Hambatan dalam Karya ini Padahal Kalau kita Bisa Mengatur Kesempatan Justru kita mendapat Banyak berkat dalam Kehidupan Kadang juga Ada hal yang Ironis dalam Kehidupan kita Kalau kita Tidak punya Pekerjaan Minta Tuhan Memberikan Pekerjaan Begitu mendapatkan Pekerjaan Menjadi Hambatan Bertemu Dengan Tuhan Untuk melayani Tuhan Itu sesuatu yang Menampak dalam Kehidupan kita Maka kita Diajar untuk Disini bahwa Tuhan Membutuhkan kita Juga Pasti Kalau kita Mengatur Kesempatan Dengan baik Dia akan Menolong kita Karena tadi Semua orang yang Datang kepada Yesus Yesus tahu Apa yang Dibutuhkan Maka dia Langsung Memberikan Yang dibutuhkan Supaya Cinta kasih Kegembiraan Kebahagiaan Mengalir Dalam kehidupan Sebenarnya Saya mau bertanya Sebenarnya Kalau misalnya Kita Di dalam Suatu Keluarga Di dalam Suatu lingkungan Kita juga bisa Berperan Andal sebagai Pekerja-pekerja Tuhan Bisa saja Karena Disini Sebenarnya Yang mau Dibutuhkan Setiap orang Adalah Sharing pengalaman Sharing pengalaman Iman Bukan hal yang Muluk-muluk Betul Tapi hal-hal Sederhana Yang menegukkan Kita Menguatkan Kita Disitu Justru Akan membantu Kita Untuk Melihat Kebaikan-kebaikan Sesama juga Ini juga Menolong kita Membantu Untuk Mengembangkan Hidup dan Iman kita Seperti itu Beberapa orang Yang datang Pada Yesus Pertama Yang Memang Tidak bisa Berbicara Tentang Kebaikan Tuhan Karena Disumbat Oleh Kejahatan Akhirnya Sumber Kejahatan Dihilangkan Baru dia Melihat Kebaikan Suatu yang Bisa Kita Lihat Dalam Kehidupan Kita Kadangkala Pemikiran Kita Yang negatif Terhadap Orang Lain Menjadi Kita Tidak Bisa Lihat Kebaikan Orang Lain Seperti itu Pengalaman Orang Parisi Mereka mempunyai kecenderungan Menganggap diri paling baik dengan yang lain Meremehkan yang lain Akhirnya juga Berperasangka negatif Maka ketika Yesus mengusir roh jahat Dari seseorang Langsung Dia mengusir setan Sebagai Penguluh setan Menuduh Yang negatif Pada Yesus Padahal Yesus Mengusir setan Karena Daya ilahinya Dan dia tidak mengusir Dia hadir disitu Raja Sudah keluar Dari orang Suatu yang bisa Menolong kita Dalam kehidupan kita Bahwa Melalui dinamika Pergulatan Orang Parisi Tadi Kita tidak Disadarkan Kita melihat Orang lain Dari segi Karya Keselamatan Tuhan Kebaikan yang Tuhan Berikan pada mereka itu Yang juga Mereka membagikan Pada kita Disitu Akhirnya kita juga bisa Melihat Kebaikan-kebaikan itu Jangan mewartakan Nah sekarang Yang dibutuhkan Dalam kehidupan kita Adalah Merubah Mentalitas Yang selama ini Meremehkan orang lain Mengabekan orang lain Bahkan Memojokkan orang lain Kurang menghargai Kurang menghargai Sekarang diajak untuk Biarlah kebaikannya Kemudian Rasakan kebaikan itu Dan wartakan bersama-sama Seperti kita Merasakan Kebaikan Yesus Untuk kita Nah itu akhirnya Suasana Suka-cita itu Akan diraskan Di setiap orang Jadi ya kita lihat Hal yang kecil Mengapresiasi Kebaikan orang lain Itu kan sebenarnya sederhana Iya Tapi justru disitu Sering tidak kita Buat Serbaliknya Sudah berbuat baik Masih dipersalahkan Itu yang kita lihat Kita perhatikan Suasana ini yang Perlu kita Gali dalam Pergumulan kita Sehingga kita menjadi Orang yang benar Seperti Mas Murd yang tadi Iya Karena kita Dalam kebenaran Melihat wajah Melihat wajah Tuhan Itu yang menolak kita Dalam kehidupan Setiap hari Berarti kita Sebagai anak-anak Kalau yang sudah Dibaptis ya Romo ya Kita harus menjadi Pewarta kabar Suka-citanya Seperti yang ayat ini Sudah di Kita dengar sama-sama Romo juga Sudah homilikan ya Bahwa kita harus menjadi Pewarta kabar Suka-cita Bagi setiap orang Yang kita jumpai Ya Romo ya Tidak usah mulut-mulut Tapi di dalam kehidupan Beriman kita Sudah menunjukkan ya Romo Iya jelas Pertama-tama Dari konteks Keluarga kita sendiri Betul Itu suatu yang bisa Kita Kembangkan Apresiasi kita Terhadap anggota keluarga Itu pasti akan Menjadi Daya semangat mereka Untuk berpacu Lebih baik lagi Kemudian juga Mereka akan Menaruh perhatian Pada sesamanya juga Maka di lingkup keluarga Menjadi masyarakat Menggereja Itu akhirnya menjadi Kekuatan yang Yang baik Itu yang diharapkan Tuhan Yesus Dengan Ungkapan tadi Panaman banyak Bekerja sedikit Kita mulai Dari keluarga kita sendiri Mulai Mulai melaburkan Kebaikan Kebenaran Kemudian itu Yang juga kegembiran Yang kita pancarkan Itu akhirnya akan Meresap Dalam pribadi Orang-orang sekitar kita Baru disitu nanti Tuayan yang banyak Itu bisa Terbantu Untuk dituai Karena kebaikan Kebaikan yang satu Dengan yang lain Sebagian tumbuh Dan berkembang Iya Bekerja Romo selain dari itu ya Sebagai Orang katolik Tadi Romo sudah bilang Kita harus mempraktekannya Dimulai dari keluarga kita Terus baru dari lingkungan Kalau di dalam Kehidupan kita Sebagai Pekerja profesional nih Romo Kan kadang-kadang Orang suka bilang Ya saya gak punya waktu Gimana mau menjadi Pelayan Tuhan Atau Mewartakan kabar Padahal sebenarnya Banyak hal ya Romo Hal kecil pun juga Itu memberikan semangat Dan kita bisa Bersaksi ya Romo Orang sibuk Seperti apapun Dan yang Kebanyakan Justru yang sibuk Itu orang yang bisa Dan pintar Mengatur waktu Nah Tapi yang kita Yang setengah sibuk Itu yang sering Sulit mengatur waktu Kita bisa melihat Dari aktivis-aktivis Yang ada di lingkungan kita Iya Gak ada orang yang nganggur Betul Tapi justru mereka sibuk Tapi mereka bisa Membagi waktu Nah justru dari Upaya ini Akhirnya mereka juga Merasakan Selama saya Belum terlibat Dengan karya Tuhan Pekerjaan saya Usaha saya bisa seru Tapi begitu Saya terlibat Misalnya Saya satu jam Untuk mewartakan Kebaikan Tuhan Menolong orang lain Justru karyasnya Dibergati Tuhan Dan mendapatkan Kelancaran Kelancaran Itu sesuatu yang Bisa kita sadari Bisa kita perhatikan Kita melakukan ini Bukan karena Supaya kita mendapatkan Kelancaran Tidak Kita melakukan ini Supaya Kita bisa Berbagi Kebahagiaan Menolong orang lain Dengan sendirinya Tuhan pasti Memberkati kita Benar Yang kita lihat Kita sadari Tadi juga Kita bisa melihat Tuhan Yesus Menyembuhkan yang Sakit Mengusir roh jahat Sebenarnya kan Buah-buah Kedekatan dengan Pribadi dia Kita berusaha Untuk melayani Itu berarti Kita menjadi Kaki tangan Yesus Menjadi Ungkapan hati Dia Mencintai banyak orang Nah dari situ Mesti Nanti yang kita Miliki Kita butuhkan Diperhatikan oleh Tuhan Itu yang bisa kita lihat Dan juga bisa kita pahami Mengapa Saudara-saudara kita Begitu aktif Untuk pelayanan Sementara yang lain Masih Ragu-ragu Atau Enggak Separa hati Kita bisa diskusi Dengan mereka Yang aktif itu Merasakan Kepuasan batin Ketika menjadi Saluran berkat Untuk orang lain Ketentraman Kebahagiaan Tetapi juga Kita bisa melihat bahwa Saudaranya itu Semakin banyak Ini yang kadang-kadang Tidak kita perhatikan Karena kita sibuk Dengan diri kita sendiri Pemikiran kita Kita gak ada waktu Justru ini sebenarnya Berkat istimewa Yang kita terima Buah dari Keterlibatan kita Untuk Bekerjasama dengan Yesus tadi Kita banyak saudara Kita banyak sahabat Justru kita mendatangkan Berkat dan ramat Dan kalau kita bisa Mengatur waktu dengan baik Pegajaan kita Tidak terbengkelai Justru Semakin Lancar Lancar dan baik Itu Suatu yang Kita lihat Kita perhatikan Dalam konteks ini Karena Seperti tadi kan Orang yang Dikuase rojat Yang hanya Terbelenggu oleh Diri sendiri Tidak bisa melihat Kebaikan Allah Kebaikan sesama Tapi setelah itu Dikeluarkan Baru dia lihat Kebaikan Allah Sebenarnya juga Dalam pengalaman kita Kehidupan kita Kita juga perlu Untuk melihat bahwa Tuhan memanggil saya juga Dengan berbagai macam Aktivitas kita Dalam gereja Juga muncul istilah Kerasulan awam Berarti Dimana kita berada Kita menjadi rasul Rasul berarti Utusan Allah Untuk Menyampaikan Kebenaran Menyampaikan Sukacita Kedamaian untuk Banyak orang Dengan berbagai macam Lingkup pekerjaan kita Maka juga dengan Profesi kita Masing-masing Sebenarnya kita menjadi Rasul di tempat kita Berada Karena itulah Sepertinya Kita sadari Masmur yang tadi Kalau kita hidup dalam Kebenaran Kita bersama dengan Allah Nah itu juga dalam Lingkup pekerjaan Pasti kebenaran itu dibutuhkan Nah itu yang kita perlu Hidupi Ini suatu hal yang bisa kita lihat Bukan hanya memberikan hati dan diri Keluar dari pekerjaan Untuk Membantu Karya penebusan Nah justru dalam pekerjaan kita Kita selalu Mengungkapkan kebenaran Kita mengapresiasi Teman-teman yang Melakukan kebenaran Melakukan cinta kasih Justru disitu Makna kita Akan Menjadi dukungan Bagi orang lain Kehadiran kita Iya Ramoblasius Sebelum kita mengakhiri Jadi Ramobisa memberikan Kesimpulan Untuk kita jadikan Pedoman di dalam Kehidupan kita Di dalam pergumulan kita Untuk selalu dekat Pada Tuhan Dari dua bacaan Pada hari ini Oke terima kasih Sahabat Oase Rone Katolik yang terkasih Melalui Dua bacaan hari ini Kita bisa memahami Bahwa Kalau pandangan kita Dengan Tuhan Begitu jauh Kita bisa Malah Nempatkan diri kita Memang jauh dari Tuhan Justru Dalam pergumulan Iman dan hidup kita Melalui pekerjaan kita Kita harus Meretas Pandangan itu Sehingga Seperti Ayah Yaakob tadi Dia Menyadari Perlunya Dekat dengan Tuhan Dan Pergumulan itu Akhirnya Kita sadari Ternyata Jauh dengan Tuhan Itu bagi kita Mendapatkan Rahmat yang sedikit Tapi begitu Dekat dengan Tuhan Rahmat itu Selalu meluncur Atau mengucur Dalam hidup kita Melancarkan Melancarkan Segala yang kita miliki Dan ternyata Pandangan Kalau memandang Tuhan Dekat dengan Tuhan Itu mati Itu justru Berbeda Dengan yang dikakakan Yaakob tadi Memandang Tuhan Justru hidup Rahmatnya mengalir Dan kekuatan Akan Memancar Dalam pribadi kita Demikian juga Dalam Injil hari ini Kita bisa melihat Bahwa Dekat dengan Tuhan Yesus itu ternyata Menguntungkan Karena Tanpa kita mohon Dia mengetahui Apa yang kita Butuhkan Kemudian Pergumulan kita Bersama dengan Tuhan Yesus itu Akhirnya menampakkan Dalam pribadi kita Bahwa Daya ilahinya itu Selalu akan dicurahkan Untuk kita Itu suatu Daya istimewa Dalam pengalaman kita Maka juga Diungkapkan Bahwa Carilah dulu Kerajaan Allah Segalanya akan dipenuhi Maka disini Jengguh dekat dengan Tuhan Dalam kehidupan Bersama dengan Yesus itu Akhirnya kita Diberi Kesempatan Untuk mencalurkan Rahmat dan berkat Hal yang istimewa juga Dalam Pengalaman Injil hari ini Tuhan Yesus Mengajak kita Terbuka hati Untuk terlibat Dalam karya Karya Dia itu Tuhan memang banyak Bekerja sedikit Maka dia sebenarnya Membuka hati kita Kesadaran kita Untuk Bergabung Bersama dengan dia Dan ternyata Ini yang juga Mengagumkan Menggembirakan Kita semua Orang-orang yang Terlibat dalam Karya penebusan ini Suka cita Kegembiraan Kebahagiaan Mengalir Terutama juga Berkat di dalam Keluarga Kita juga tahu Bahwa Mereka yang aktif Di dalam Karya pelayanan Itu paling tidak Juga berkat Kerugunan Kedemaan keluarga Itu akan Terpancar Dalam hidup Kesatuan Suami istri Orang tua Dan anak Itu sesuatu yang Dibutuhkan Untuk setiap orang Ini perlu kita Kembangkan Perlu kita Sharingkan Kepada Sesama kita Yang akhirnya Kita Kembangkan Dalam pengalaman Hidup kita Bahwa Keteribatan itu Karya penebusan Itu Sangat Dibutuhkan Banyak orang Karena itu Kita diajak Oleh Tuhan Yesus Untuk Menjadi pekerja Dengan maksud Membantu Mereka Yang lelah Yang bergula Di dalam kehidupan Dan panggilan mereka Panggilan iman Panggilan jinta kasih Itu sesuatu yang Dibutuhkan Banyak orang Saat ini Kita juga bisa Melihat Bahwa Ada beberapa kasus Dalam panggilan Panggilan kehidupan Nah ini Akhirnya kita Dalam pengalaman Kesatuan kita Dengan Tuhan itu Menjadikan Kekuatan bagi mereka Untuk juga Sepia Dalam iman Dalam kasih Roma Blasius Saya bisa Meminta Roma Untuk menyapa Sahabat yang terkasih Pada saat ini Mereka sedang Mendengar acara kita Yang dalam Kesusahan Dalam kesakitan Maupun opa-oma Dalam keterbatasannya Supaya mereka Sangat merasa Amat diberkati Dengan sahabat Roma pada hari ini Terima kasih Bulusi Sahabat Rasirwani Katolik yang terkasih Dalam kehidupan kita Memang Setiap orang Ada tantangan Ada kesulitan Ada penderitaan Tapi di balik itu Tuhan tetap hadir Membantu kita Maka bagi Saudara-saudari Yang kini Sedang mengalami Kesulitan Kita bisa Membuka hati kita Dengan penuh harapan Dan kasih pada Tuhan Pasti dia hadir Untuk menolong kita Dan juga bagi Yang sakit Yang lemah Yang sepuh Atau usia lanjut Kita tidak sendirian Tuhan selalu hadir Dan pasti dia juga Memberikan daya ilahi Yang kita mohon Karena itu juga Dalam konteks ini Pasti Perkat Tuhan akan Tercurah dalam kehidupan kita Nah yang dibutuhkan Dan pribadi kita adalah Keterbukaan hati Bahwa Tuhan juga Ikut Bergulut Bergulat Dalam kehidupan kita Maka dalam penderitaan Dalam penyakit Pasti kita bergulat Tapi pasti Tuhan hadir Untuk menolong kita Jadi ini salah satu Kekuatan Yang juga Menolong Membantu kita Kalau itu Tuhan tidak pernah Membiarkan kita Justru dia Hadir terlibat Membantu kita Dan salah satu Cara bantuan Tuhan Pada kita Bisa tidak langsung Justru melalui Orang-orang yang terlibat Di antara kita Maka tadi diungkapkan Bekerja sedikit Eh Pandilan banyak Bekerja sedikit Nah dari situ Akhirnya Tuhan menggerakkan Orang-orang Untuk memenuhi Kebutuhan Dalam kehidupan kita Maka kehadiran Sesama Kehadiran anggota keluarga Perhatian mereka Itu merupakan Cara dan jalan Tuhan Membantu Menolong kita Karena itu Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah Membiarkan kita Maka dengan doa-doa kita Pasti Dia juga akan hadir Untuk menolong kita Jadi pengalaman iman ini Yang akhirnya Semakin meneguhkan Pengalaman kita Tuhan tidak pernah Membiarkan orang Dalam penderitaan Selalu hadir Untuk kita Dan juga Dia terlibat Dalam pergumulan Pergulatan kita Iya Jadi tetaplah bertahan Di dalam pergumulan Sampai kita menemukan Keselamatan Terima kasih Romo Blasius Semoga dengan Apa yang sudah Romo memiliki Pada hari ini Memberikan kita Semua dalam Pergumulan Untuk lebih dekat Kepada Tuhan Sehingga kita bisa Menampakkan Suatu kebenaran Untuk melihat Dan menghadirkan Wajah Tuhan Dalam hidup kita Terima kasih Romo Blasius Sahabat yang terkasih Usai sudah Kebersamaan kita Pada hari ini Saya Angelika Lusiana Dan Romo Blasius Sumario SJ Mohon pamit Dari ruang Dengar Anda Sekarang Marilah kita Satukan hati Untuk menutup acara ini Dengan doa Dan mohon Rahmat Allah Berkat Allah Melalui Romo Blasius Dalam Bapak Dan Putra Dan Rokudus Amin Tuhan Yesus Kristus Dengan kuasamu Engkau telah Menyembuhkan Orang-orang yang sakit Engkau juga Membuat mereka Yang bisutuli Bisa mendengar Dan juga Bisa berbicara Yang kerasuskan setan Engkau bantu Untuk keluar Roh jahat itu Dari pribadinya Sehingga Daya kekuasaan Ilahimu Yang merasuk Dalam kehidupan Biarkanlah kuasamu Itu bekerja juga Dalam hati kami Supaya Mulut kami Dapat mewartakan Kemuliaanmu Kepada setiap Makhluk Yang Kami jumpai Di dalam kehidupan kami Untuk selama-lamanya Sebab Tuhan Bantara kami Kini dan sepanjang Masa Amin Tuhan bersamamu Dan bersamamu juga Hidup Karya dan keluarga kita Selalu diberkati Dalam kuasa Bapak dan Putra Dan Rokudus Amin Semoga kita semua Dapat menjadi garam Dan terangkas di Tuhan Bagi sesama Amalkan Pancasila Kita berkhidmat Bangsa Bermartabat Demikianlah Oase Rohani Katolik Yang dibawakan Oleh para Imam Keuskupan Agung Jakarta Tuhan memberkati Tuhan memberkati microsintay Samar Oase Rohani Katolik Gia Asi Asi Terima kasih.